Sering dibelikan barang mewah, veteran peto ungkap satu perbuatannya yang tak disukai Ruben Onsu. Terima kasih telah menonton! Dalam pernyataannya perbuatannya ini berkaitan dengan kebiasaan yang seringkali ia lakukan ketika masih berada di halaman kampungnya Nusa Tenggara Timur. Veteran peto mengakui bahwa dirinya suka sekali memelihara ayam, namun sayangnya kebiasaannya ini tidak disukai oleh ayah angkatnya sebab Ruben Onsu memiliki pengalaman tak mengenakan dengan hewan satu ini. Waktu itu aku tunggu-tunggu kandang ayam. Kenapa kandang ayam? Karena aku suka ayam. Hobiku dari dulu memang pelihara ayam, selain itu jualan kue dan bermain bola, kata veteran. Alih-alih mengizinkan anaknya untuk memelihara ayam, Ruben Onsu terus menyuruh veteran agar tetap fokus pada pendidikannya yang kini telah lanjut ke perguruan tinggi ternama. Tidak ada larangan sih, tapi ayah mengingatkan agar aku tetap fokus pada karya dan sekolah ketika ada syuting tutupnya. Diketahui hobi memelihara ayam yang sedari dulu dilakukan oleh veteran peto adalah hal yang membahagiakan baginya. Walaupun berkali-kali meminta izin, Ruben Onsu tetap teguh pada perkataannya. Kalau ayah sebenarnya tidak terlalu suka dengan hobi ayam, lebih suka bisnis geprek bensu. Tapi saya sudah minta izin terlebih dulu untuk memelihara ayam sebagai hobi di rumah. Jelas veteran. Kecintaannya pada ayam merupanya terbawa ketika veteran sudah hidup bertahun-tahun di Jakarta. Menurutnya membesarkan ayam dari hewan itu masih kecil adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Saya lebih suka merawat ayam dari kecil, aku beli yang kecil-kecil lalu merawatnya hingga mereka dewasa. Proses ini sangat menyenangkan ujarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!